Halo guys, selamat datang di channel aku, presentasi sejarah Candra Halo guys, selamat datang kembali di channel aku Dan kali ini aku akan menjelaskan kembali dan melanjutkan kisah tentang sejarah peradaban Mesir kuno Nah ini guys, kemarin kan kita sudah belajar tentang etimologi Mesir, kemudian letak geografis Mesir, dan kemudian masyarakat awal Mesir kuno Iya guys, apa namanya kan beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah, akhirnya kan sampai pembahasan periode-periode kerajaan Mesir kuno kan ya Nah, apa namanya, aku akan melanjutkan kembali seputar tentang peradaban-peradaban periode kerajaan Mesir Dan ini lanjutannya dalam video PV kali ini Nah, kalau menurut aku, kalau tidak untuk melihat dari Mesir kuno ya, dari sisi Mesir kuno ya, Mesir kuno Nah itu, menurut saya sih ada delapan Nah, yang pertama itu adalah periode awal dinasti Dan yang kemudian adalah periode kerajaan lama Kemudian kerajaan tengah Lalu kerajaan baru Kemudian itu periode akhir Lalu periode Akemenia Periode Ptolemaik Atau ketika bangsa Yunani datang Kemudian bangsa Romawi Atau periode Romawi Gimana kalau Mesir itu dikuasai oleh bangsa Romawi Seperti itu Nah, yang menciptakan susunan periode-periode itu tadi guys Itu yang menciptakan sistem periode itu sebetulnya adalah Salah satu seorang sejarawan Sejarawan Mesir kuno Yang kala itu disebut Maneto Nah, Maneto ini yang apa namanya Yang dimana ia menulis sejarah Sejarah garis besar Fir'aun dari beberapa dinasti Seperti itu Perkasa sekitar 30 dinasti kalau nggak salah ya Nah, disitu Dia dianggap sebagai salah satu Egyptology pertama Atau the first Egyptologist Atau ahli Mesir pertama Nah, dan sampai sekarang ini Maneto itu dianggap sebagai Sejarawan Mesir kuno Yang kala itu kalau nggak salah hidup pada masa periode Ptolomai Dan kala ini Dari historiografi yang pertama Yang bernama Egyptica Itu sekarang Masih di Apa namanya Masih didukung oleh para Egyptologist modern kala itu Maksudnya Egyptologist modern Sekarang ini Nah, dalam periode awal dinasti ini guys Apa namanya Dimana kala itu ada salah satu seorang raja Ini yang bernama Raja Memes Entah itu saya lupa dia bersedari Mesirullah atau indir ya Nah, dia ini berhasil menyatukan Dua Mesir Yang pada saat itu terjadi prasaudara Atau terbagi menjadi dalam dua kubu Yaitu Mesir Hilir dan Mesir Hulu Nah, dia berhasil menyatukan itu Hingga akhirnya Dia mendirikan kerajaan Mesir bersatu Dan menjadi kerajaan Mesir tunggal Nah, pada saat itulah Akhirnya Menandai Akhirnya Periode Pradinasti Dan akhirnya Berdirilah Menuju periode Kerajaan Lama Seperti itu Pada kala itu Apa namanya Raja Menes sendiri Itu akhirnya Mendapatkan gelar Dimana gelarnya adalah Fir'aun Dan Fir'aun sendiri guys Secara etimologi Itu Apa artinya Adalah rumah besar Atau istana Atau Tunggak salah sih Ada yang mengatakan Singjasana Seperti itu Jadi Apa namanya Pada masa Pada masa itu Hingga akhirnya Fir'aun sendiri Itu akhirnya Menjadi sebutan Untuk gelar Kepada Salah satu Seorang penguasa Mesir Yang menarik nih guys Bahwa Apa namanya Para arkeolog Dan juga Egyptolog Juga berusaha Apa namanya Menemukan Menemukan sebuah Bukti otentik Tentang keberadaan Raja Menes ini Yang telah ditulis oleh Apa Maneto Di dalam karyanya Ejetika Tetapi Sayangnya Para arkeolog itu Tidak menemukan Bukti apapun Hingga Hingga Salah satu Seorang arkeolog Dan egetolog Flinders Petri Akhirnya menemukan Bahwa Menes Itu sesungguhnya Bukanlah Nama pribadi Dari Raja Menes Tetapi itu adalah Apa ya Semacam gelar juga Seperti itu Yang artinya Dia Yang Bertahan Nah Disini dia juga Apa namanya Menemukan sebuah Apa namanya Benda arkeolog ya Artifat ya Kalau tidak salah Itu namanya Palet Narmer Jadi disini Palet Narmer ini Bawa Apa namanya Hibana Apa Ukirannya Itu menggambarkan Tentang Raja Narmer Yang berhasil Menguasai Mesir Hilir Dan Mesir Hulu Menyatukan Mesir Hilir Dan Mesir Hulu Yang disini Namanya Bukanlah Menes Tetapi Narmer Seperti itu Hingga akhirnya Apa namanya Terbukti bahwa Bahwa sesungguhnya Raja yang Berhasil menyatukan Mesir Hilir Dan Mesir Hulu Itu bukanlah Raja Menes Yang benar adalah Raja Narmer Seperti itu Periode Kerajaan Lama Nah Dalam Periode Kerajaan Lama Ini guys Ini adalah Sebuah Periode Dimana Bangsa Mesir Kuno Mulai Mendirikan Bangunan-bangunan Megastruktural Megastruktural Itu maksudnya Apa Nah Megastruktural Itu adalah Maksudnya adalah Bangunan-bangunan besar Dimana Bangsa Mesir Kuno Mulai Membangun-bangun Kuil-kuil Kemudian Istana-istana Dan rumah-rumah Dan apapun Itu segala macam Dengan ukuran yang Sangat masif Nah Disini Salah satunya Guys Adalah Dimana Bangsa Mesir Kuno Mulai Mendirikan Piramida Nah Salah satu Fir'aun Yang pertama kali Menciptakan Pembangunan Piramida Adalah Fir'aun Zoser Dimana Dia adalah Salah satu Fir'aun Dari dinasti Ketiga Nah disini Dia ini Apa namanya Menciptakan Sistem Apa Menciptakan Piramida Bangunan Piramida Itu Untuk Makamnya Seperti itu Nah disini Guys Apa Namanya Salah satu Bentuk Piramidanya Adalah Seperti ini Nah Ini Seperti yang Kalian Lihat Ini adalah Piramida Zoser Seperti itu Nah Sejak Kematian Zoser Fir'aun Fir'aun Berikutnya Itu Mulai Mengikuti Jejaknya Dimana Mereka Juga Ikut Ikut Membangun Piramida Yang Akan Dijadikan Sebagai Makamnya Salah satunya Adalah Pada saat Dinasti Keempat Itu Ada Fir'aun Snevru Fir'aun Snevru Disini Guys Adalah Fir'aun Yang Apa Namanya Berusaha Untuk Memperbaiki Menyempurnakan Menyempurnakan Desain Menyempurnakan Desain Pembangunan Sistem Piramida Nah Bentuknya Seperti Ini Nah Dari Bentuk Fir'aun Snevru Yang Bentuknya Sistem Tingkat Dan Juga Fir'aun Snevru Yang Tingkatannya Lebih Halus Jadi Ada Sebuah Transisi Dari Yang Awal Bentuk Tuanya Seperti Ini Hingga Bentuk Lebih Sempurnanya Seperti Ini Jadi Saya Tidak Bisa Mengatakan Dari Istilah Desain Asitekturnya Tapi Intinya Jauh Lebih Sempurna Seperti Itu Nah Puncak Kemajuan Pembangunan Piramida Itu Guys Adalah Pembangunan Piramida Giza Dimana Piramida Tersebutkan Ada Tiga Salah Satunya Adalah Piramida Yang Dibangun Oleh Fir'aun Khafre Kemudian Menkaure Kemudian Kufu Nah Tiga Piramida Inilah Yang Nantinya Akan Menjadi Simbol Dari Kebudayaan Bangsa Mesir Kuno Yang Sangat Terkenal Dan Jadi Situs Warisan UNESCO Dan Apa Namanya Ini Adalah Salah Satu Periode Dimana Periode Ini Kadang Juga Disebut Sebagai Zaman Piramida Atau The Age Of Pyramid Dimana Memang Pada Zaman Ini Banyak Sekali Fir'aun Fir'aun Yang Mulai Menciptakan Piramida Piramida Dimana Ya Tidak Hanya Fir'aun Khafre Menkaure Dan Kufu Yang Terkenal Itu Tetapi Juga Ada Fir'aun Jedeferi Kemudian Ada Fir'aun Usirkaf Dari Dinasti Kelima Dan Kemudian Ada Fir'aun Neferi Kare Yang Dimana Piramidanya Ada Di Abu Sir Seperti Itu Terkenal Terima kasih telah menonton!